Al-Fatihah 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 Beribadah semata-mata Hanya karena Allah Tetapi ada minta macam-macam Dengan Allah Baik itu urusan duniawi Atau uhrawi Nah ini sudah masuk ikhlas Walaupun Ikhlas yang paling rendah Kita membaca surat wakiyah Membaca surat wakiyah Karena Allah Tapi ada harapan Mudah-mudahan diluaskan Tuhan Rizki Nah itu ikhlas Tapi ikhlas tingkatan orang awam Ini membaca surat tabarat Surat ul-muluk Karena Allah Tapi mudah-mudahan dalam kubur Selamat Nah ini ikhlas Tapi derajatnya Bukan derajat yang tinggi Yang kedua Derajatul khawas Derajat ikhlas Orang khawas Ifradul haqq Pil ibadah Ma'atala Bilhuzuz Al-ukhrawiyah Kaduhul jannati Walnajati Minal nar Walma'rifati Walmusyahadati Wahai'riha Ikhlas tingkatan yang kedua Tatinggi ini Talarang Allah Menghargai Daripada yang pertama tadi Ikhlas Derajat yang kedua ini adalah Mengesakan Allah pada ibadah Artinya Ibadah itu semata-mata Hanya karena Allah Karena karena yang lain Tetapi Serta Tuntutan Akhirat Masuk surga Selamat Daripada Api neraka Diberi Tuhan Ma'rifat Diberi Tuhan Mushahada Nah Ini yang dituntutnya Kepada Allah Ini berzikir Banyak seribu sehari Atau sepuluh ribu sehari La ilaha illallah La ilaha illallah Tujuannya apa Bezikirnya Karena Allah Allah nyuruh bezikir Bezikir Tapi ini Minta kepada Allah Agar diberi Ma'rifat Kepada Allah Agar diberi Mushahada Nah Ini Ikhlas Tapi menurut Tingkatan Hawas Belum lagi Sampai ke Derajat yang Tertinggi Daripada Ikhlas itu Tapi sudah Ikhlas Barannya Ya tadi Orang membaca surah Tabarat Supaya dalam kubur Selamat Daripada fitnah kubur Nah ini Ikhlas Tuntutan Akhirat Ini ikhlas Derajat Hawas Ini Dalam ibadah itu Minta kepada Allah Urusan dunia Kadada Beibadah kepada Allah Karena Allah Yang dimintanya kepada Allah Urusan akhirat Kadada urusan Disihatkan badan Kadada urusan Dimurahkan rizki Kadada urusan Berdagang Supaya payul Kadada Urusannya Urusannya apa Ini Beibadah Ini Karena Allah Yang dimintanya Kepada Allah Urusan Akhirat Nah ini Ikhlas Tingkatan Yang Nomor Dua Ini Lebih Hebat Daripada Yang Pertama Tadi Yang Ketiga Garajat Hawasil Hawas Nah ini Garajat Yang Tertinggi Tahkikul Ubudiyah Walqiyamu Bihukukir Rububiyah Tila Ibadah Dia Beibadah Itu Semata-mata Memantapkan Kehambaannya Dan Mendirikan Dengan Hak Tuhannya Aku Beibadah Ini Semata-mata Karena Allah Dan Aku Ini Adalah Hamba Allah Titik Perkara Masuk Surga Perkara Neraka Itu Kali Tahu Urusannya Nah Ini Berdikir Karena Menjunjung Perintah Allah Habis Ingat Situ Ini Sembah Yang Aku Semata-mata Menjunjung Perintah Tuhan Karena Aku Nihamba Aku Mesti Sembah Yang Habis Ingat Situ Kadada Macam-macam Melawan Tuhan Kehandak Permintaan Kadada Nah Inilah Garajat Ikhlas Yang Tertinggi Tertinggi Tertinggi